Apakah kalian tahu, pada saat elang bursi yang berpuluh tahun, ia memasuki fase dilematis. Pada saat usia itu, para elang sudah mulai memanjang dan bengkok, hingga mengenai dadanya. Bulu-bulu di sekujuh tubuhnya juga tumbuh lebat dan menjadi semakin berat. Kondisi fisik elang ini otomatis membuatnya sulit untuk terbang dan berburu. Dan ketika elang mengalami kondisi tersebut, sang elang akan berusaha terbang ke tempat tertinggi yang bisa ia capai. Elang akan berdiam diri di sarangnya selama 150 hari. Bukan sekitar hanya untuk memaksikan diri, tetapi ia harus meregenerasi tubuhnya sendiri. Sang elang akan mulai menghantamkan parunya ke bebatuan, hingga parunya terlepas sepenuhnya. Setelah itu, elang akan menunggu hingga paru-barunya tumbuh dengan sendirinya. Paru-barunya yang tajam akan ia gunakan untuk mulai mencabut cakar-cakarnya hingga terlepas sepenuhnya. Dan disusul juga dengan mencabutan seluruh bulu dari tubuhnya. Kemudian, ia akan menunggu hingga cakar dan bulunya tumbuh kembali dengan yang baru. Setelah menghabiskan masa regenerasi selama 150 hari, sang elang akan siap kembali menjalin sisa 30 tahun kehidupannya dengan energi dan kekuatannya yang baru. Terima kasih telah menonton!